Intro Selamat datang kembali di channel Audian Audina Kita lanjutin manga awasi ke chapter 304 sampai 306 ya Yang mana di chapter kali ini kita ditunjukin aksi pamungkas asito di latihan hari ketiga ini Terus ditunjukin juga duel-duel seru yang terjadi terutama lawan kuribayasi Ini bakal jadi chapter paling menarik sih menurut saya Penasaran kan kalian? Makanya tonton aja video ini sampai selesai Jangan lupa di subscribe juga buat yang belum Lalu kalau udah kita mulai aja pembahasan utamanya Cerita sekarang itu sampai di bagian kuribayasi sama Siba yang mulai berhadap hadapan Dan benar saja dua orang ini bener-bener udah adu mekanik Saling nunjukin skillnya Bisa dilihat juga dua orang ini pun begitu menikmatinya Para supporter pun berteriak histeris karena duel langkah seperti ini bisa terjadi Antara tuan esperion dan permata berharga milik esperion Terus dilihatkan disini Siba gak memaksa melewati kuribayasi Jadi dia pasing ke pemain senior lain Pindah jalur serangan lah ya kurang lebih Nah terus ceritanya sekarang kuribayasi dalam hatinya itu lagi berterima kasih banyak Atas didikan Siba selama ini Cerita pun lalu masuk ke gilas balik Ditunjukin cerita kalau dulu saat kuribayasi pertama kali diajak latihan bang tim senior esperion itu Saat dia masih duduk di bangku kelas 2 SMP Kemampuan olah bolanya pun udah begitu mumpuni Kelihatan pas sesi pemanasan awal-awal latihan Sampai-sampai salah satu pemain senior itu gak percaya kalau dia itu masih kelas 2 SMP Mencengangkannya lagi media sampai banyak yang datang untuk ngeliput kehebatan kuribayasi disini Nah dari hal-hal luar biasa inilah Akhirnya pemain senior tersebut pun mengaku paham Kenapa kuribayasi sampai dijulgi permata berharga esperion Pemain senior tersebut pun juga sempat memberikan saran pada kuribayasi Kalau untuk sekarang dia hanya perlu berfokus aja menunggu perkembangan tubuhnya Jadi semakin kuat secara fisik Pemain senior itu yakin saat fisik kuribayasi semakin kuat nantinya Dia bakal bisa jadi pemain profesional yang begitu hebat Kuribayasi disini hanya terdiam mendengar hal ini Gak komentar apapun Lalu sekarang akhirnya ditunjukin kalau kuribayasi yang masih SMP ini ikut main di suatu mini game Ya gak usah ditanyain lagi gimana hebatnya dia ya Terlampau hebat malah buat anak SMP Para supporter pun sama awak media cuma bisa tercengang aja disini Terus salah satu awak media itu juga bilang Kalau untuk sekarang kuribayasi hanya perlu mengembangkan kemampuan tubuhnya Agar bisa jadi kuat secara fisik Skillnya udah diluar nalar Jadi dia hanya perlu bentuk tubuhnya agar bisa jadi pemain kelas dunia Pungkas si awak media Dan ceritanya dalam kilas balik ini Kuribayasi itu mendengarkan perkataan-perkataan seperti ini berulang kali Sampai-sampai dia berpikir kalau perkataan itu mungkin benar adanya Karena diakuinya juga intensitas permainan yang tinggi di level senior ini Sepertinya memang butuh kemampuan fisik yang mumpuni Dia pun akhirnya mulai terpengaruh dan mulai merasa Kalau hal berikutnya yang harus dilakukannya adalah membentuk tubuhnya untuk kuat secara fisik Tapi tiba-tiba saja muncul suatu momen Dimana Siba menegur kuribayasi di tengah jalannya mini game Di tengah permainan kayak gitu Siba masih sempat tanya ke kuribayasi Kalau dia dari tadi ini ngapain aja Kuribayasi pun dengan santai menjawab Kalau dia dari tadi itu mengontrol bola Menendang bola dan memberikan passing ke rekan-rekanya Siba pun langsung menyanggah dan bilang Kalau kuribayasi ini dari tadi sama sekali tidak mengontrol bola Bola yang ada di kakinya itu gak terlihat Ia kendalikan sama sekali Kuribayasi sontak kaget mendengarkan hal ini Terus Siba masih menambahkan juga Kalau ada benarnya bola yang ada di kaki kuribayasi itu Terlihat sudah dikuasai sepenuhnya Makanya orang-orang pun merasa kalau skillnya itu begitu luar biasa Tapi itu ternyata belum cukup Siba bilang pada kuribayasi kalau dia harus benar-benar mengontrol bola sepenuhnya Sebelum dia mau melakukan sesuatu pada bola tersebut Kontrollah bola itu dengan sepenuhnya Maka kau punya waktu lebih lama dalam berpikir mau kau apakan bola itu Ini adalah sesuatu yang harus segera kau pelajari Saat kau sudah mengontrol bola sepenuhnya itu Kau harus sudah tahu mau kau apakan bola itu Kau yang sekarang sudah merasa cukup dengan kemampuan kontrol bolamu saja Tapi belum tahu mau kau apakan bolamu itu setelah kau kontrol Itu sama sekali gak bisa disebut dengan istilah menguasai bola sepenuhnya Mulai sekarang ubahlah pola pikirmu itu Pungkas Siba Agitaka Terus dia juga sempat menyampaikan pesan penutup Agar kuribayasi jangan mendengarkan saran dari orang-orang Yang menyuruhnya untuk fokus mengembangkan kemampuan fisiknya Siba menyuruh kuribayasi untuk fokus mengembangkan kemampuan olah bolanya saja Sontak beberapa pemain senior dan alat media yang tadi menyarankan Agar kuribayasi mengembangkan kemampuan fisiknya terlihat ketakutan Setelah mendengar perkataan Siba barusan Nah dari momen kilas balik itu Kuribayasi sangat bersyukur sekali atas masukan dari Siba dulu Kalau enggak dia saat itu bakal terus berpikir Kalau skillnya itu sudah cukup untuk level profesional Dan dia bakal berfokus mengembangkan kemampuan fisiknya saja Dari situ juga akhirnya kuribayasi sadar Kalau pencapaian terbaik Siba itu adalah caranya yang begitu luar biasa Dalam membangun fondasi sepak bola Esperion Berkatnya para pemain senior Esperion Jadi terbiasa untuk saling mengoreksi permainan yang satu dengan yang lain Mereka jadi saling memberikan saran Hal itu pun juga dialami kuribayasi saat awal ikut latihan bareng tim senior ini Banyak banget yang dipelajarinya dari saran-saran yang didapatkan dari para seniornya Jadi standar kualitas permainan Esperion itu selalu terjaga ya Karena ada Siba di dalamnya yang selalu memasang standar tinggi Untuk tiap pemain yang ada di Sperion Jasa dia dalam membangun Sperion ini sudah terlalu banyak Karena itulah untuk kesekian kalinya Dalam hatinya kuribayasi ini berterima kasih banyak pada Siba disini Kilas balik kemudian usai ya Kembali ke masa depan lagi ke momen minigame Dilihatin kalau bola milik tim Siba berhasil direbut sama Deguchi Kuribayasi pun dengan segera meminta umpan disini Dia kemudian berlari menyongsong bola tersebut Terlihat Siba berusaha menghadangnya Duel keduanya terjadi lagi Tapi kali ini dengan gerak lincah yang begitu cepat Kuribayasi melewati Siba dengan begitu mudah Di momen dia dilewati ini Siba mengaku Kalau dirinya sudah tak ada penyesalan sedikitpun Karena baginya biarpun nanti dia sudah gak ada disini sekalipun Para pemain-pemain Sperion yang sekarang Pasti bisa menjaga standar tinggi Pondasi dasar sepak bola Sperion yang sangat luar biasa Bagi Siba tugasnya itu sudah selesai disini Hanya bermain untuk satu klub sepanjang karirnya Bagi dia itu sudah sangat luar biasa Terus cerita beralih lagi ke Kuribayasi Yang lagi bawa bola untuk maju menyerang ya Tak terduga tiba-tiba aja ada tackling keras dari arah belakang Kuribayasi Dan berhasil merebut bola yang ada di kakinya Itu adalah ulah Asito Dan dari tackling keras itu Kuribayasi pun sampai jatuh ceritanya Banyak supporter yang komplain akan permainan keras barusan Terutama permainan keras ini mengarah ke Kuribayasi Lalu sekarang ditunjukkan Asito yang bawa bola ini segera passing ke Siba Umpan ini pun disambut keheranan sama Siba Asito pun berteriak kalau sekarang serangan mereka sudah berhasil kita hentikan Jadi waktunya kita melakukan serangan balasan Semua pemain cadangan hari ini bakal jadi pemain utama di pertandingan besok Pungkas Asito Dari perkataan Asito barusan Kelihatannya berhasil membangkitkan semangat Para pemain cadangan di minigame ini Terlihat salah satu pemain senior Segera meminta umpan dari Siba Dalam hati pemain tersebut Ia pun mengiakan pernyataan Asito barusan Mereka para pemain cadangan itu juga gak mau Sepanjang tahun ini hanya jadi penghangat bangku cadangan saja Dan menurut mereka hal itu bisa dirubah dengan satu serangan balik ini Terus sekarang dilihatin kalau Siba passing ke pemain yang minta umpan itu ya Asito pun juga membuka ruang untuk meminta umpan dari pemain senior tersebut Bersamaan dengan itu dilihatin juga Asito sama Siba sempat melakukan kontak mata disini Bola yang hendak diterima Asito ternyata dibiarkannya begitu saja Bola lalu jatuh ke kaki Siba ya disini Banyak yang terkejut akan hal ini Karena permainan Siba dan Asito benar-benar udah terhubung satu sama lain Kanoka pun terheran-heran disini Biarpun dia sendiri tahu Cepat beradaptasi dengan lingkungan baru adalah kemampuan Asito Tapi dia gak bisa menjelaskan kenapa Asito bisa klop banget mainnya sama Siba Andri pun menambahkan kalau perbedaan pengalaman Siba dan Asito itu terpaut 10 tahun Gimana bisa dalam waktu 3 hari aja Dia bisa mengimbangi permainan Siba disini Kunci jawabannya itu sebenarnya sederhana sih Ya semenjak dapat saran di hari pertama Agar mengamati secara penuh permainan Siba Asito benar-benar melakukan hal itu Dia bertaruh segalanya dengan percaya bahwa Belajar dari Siba akan bisa membuatnya menggapai sesuatu Di 3 hari latihan bersama tim senior ini Dan memang terbuktikan ya Kalau keputusan Asito ini benar Pelatih Mito pun sampai memuji bahwa Yang dilakukan Asito sudah benar Dengan berfokus saja pada Siba Dia kini jadi bisa terhubung dengannya Yang dia capai dalam 3 hari ini begitu luar biasa Pungkas pelatih Mito Pelatih Garula pun juga mengaku terkesan Kalau bisa-bisanya Anak umur 16 tahun mempertaruhkan masa depannya pada pemain veteran yang berumur 40 tahun Terus balik ke permainan ya Dilihatin salah satu pemain senior hendak mengumpan ke Siba Asito pun mengamati gestur perubahan pergerakan Siba disini Dan dia memutuskan untuk berlari menyisir lapangan kiri Siba pun memuji keputusan Asito ini Dia melakukan hal sesuai dengan apa yang diinginkan Siba Asito benar-benar bergerak ke area yang paling diinginkan oleh Siba Dan Asito yang sudah memposisikan diri ini sudah siap menerima umpan Tapi Siba belum melakukan passing Karena dia masih sibuk Mengecor lawan agar bolanya tidak terbut dari kakinya Dan dalam momen ini Di dalam hatinya dia meminta maaf Kalau andai saja Asito ini datang setahun lebih awal Siba ini mengaku pasti bakal mengajari semua yang ia kuasai Dia bilang gini ya Karena dia udah memutusin untuk pensiun kan Dan momen kayak gini itu digambarin seperti api lilin yang udah padam Siba sudah memutuskan untuk mengakhiri karirnya Diakui Siba juga kalau Asito sama Fukuda itu begitu mirip Tingkah lakunya yang kurang ajar Dan gak punya malu itu benar-benar mirip sekali Selain itu dia juga memuji kalau dalam 3 hari saja Asito ini sudah begitu luar biasa Siba sampai bilang kalau dirinya ini mempercayakan masa depan Esperion pada Asito ini Oke lanjut ya Nah terus sekarang itu dilihatin Siba berhasil ngecoh pemain yang menjaganya tadi Dia pun mau melakukan umpan terobosan super pada Asito Tapi saat dia melihat Asito dari kejauhan terlihat Asito menunjuk tangannya ke arah pemain senior lain yang ada di depannya Asito meminta umpan terobosan itu diarahkan ke pemain tersebut Secara refleks Siba melakukannya Pemain senior tersebut pun mengontrol bola dengan dadanya Back lawan pun langsung berusaha mengganggunya Terlihat Asito disini berlari ke arah pemain yang mengontrol bola tersebut Pemain itu pun sadar apa yang harus dilakukannya Dia pun kini menahan back lawan dan membiarkan Asito yang mengambil bola Yuma pun secara refleks juga bisa membaca skema permainan ini Dia langsung berlari membuka ruang Dengan ini Asito benar-benar sudah menembus jantung pertahanan lawan Sekarang dia bersama Yuma tinggal berhadapan sama Nanba Dan dari apa yang dilakukan Asito ini Semua yang melihatnya pun terkejut bukan main Siba mengaku terkejut dengan skema serangan dari Asito ini Awalnya dia mau memberikan umpan terobosan biasa ke Asito Tapi ternyata ada opsi serangan yang lebih baik seperti ini Diakuinya idea serangan Asito ini jauh lebih baik ketimbang miliknya Bersamaan dengan itu juga Siba memegangi dadanya Digambarkan api lilin yang telah padam tadi Kini menyala kembali dengan begitu berkobar-kobar Lalu kini cerita masuk ke kilas balik milik Siba ya Dia bercerita kalau dirinya yang sudah berkarir selama 20 tahun ini Sudah banyak bertemu ratusan pemain baik yang berbakat maupun tidak Dan diakuinya hanya sekelintir orang saja Yang berhasil melampaui ekspektasinya Orang-orang itu pun kurang lebih adalah Fukuda, Deguchi, dan Kuribayashi Dan untuk kesekian kalinya ekspektasi Siba pun terlampaui di hari ini Dimana Asito benar-benar menunjukkan sesuatu yang begitu luar biasa Ya pada dasarnya itu Siba gak nyangka aja Anak yang di hari pertamanya terpuruk bukan main kayak gitu Bisa melakukan permainan yang begitu luar biasa seperti ini Di hari ketiga latihan Baik Siba dan bahkan Garula gak percaya hal seperti ini bisa terjadi Terus kilas balik pun selesai ya Dilihatin lagi kemomen Asito dan Yuma yang bakal lawan Nanba Dilihatin kalau Nanba menghadang Asito disini Tapi dia menjaga jarak dan diam tidak melakukan apapun Asito jadi kebingungan Ditambah lagi pemain bertahan lain sudah mulai mendekatinya Jadi secara tiba-tiba Asito langsung memberikan umpan ke Yuma Yuma disini terlihat agak kaget karena posisi bola yang datang menghampirnya itu Begitu dekat dengan posisi Nanba juga Kurang lebih dia ini sedikit gak diuntungkan Soalnya Nanba pemain timnas Jepang yang punya refleks yang begitu luar biasa Dan benar saja Tepat saat Yuma menerima bola Dia langsung mendapat tackling dari Nanba Bola pun jadi terbental ke arah keeper Secara refleks si keeper berusaha mendekat ke arah pantulan bola tersebut Tapi dengan gigih tiba-tiba saja Yuma sambil merangkak malah bisa menyundul bola tersebut Masuk ke jala gawang lawan Goal pun tercipta Sontak hal ini membuat semua yang melihat terkejut Deguchi pun sampai tertawa melihat aksi Yuma barusan Asito pun dengan cepat segera merangkul Yuma Dan merayakan goal kemenangan ini Pelatih Garula pun sempat berkata Kalau tiga hari latihan ini terasa begitu intens Terutama buat Siba Agitaka Nah dengan begini kemudian latihan di hari ketiga ini selesai ya Awak media pun mulai memburu para pemain reguler untuk diinterview Untuk Asito Dia duduk di tengah lapangan sambil menatap ke langit Siba pun menghampirinya dan mengajaknya bicara Siba bilang kalau dulu saat dia masih berada di usia emasnya Dia sangat ingin banyak berlatih Tapi belum selesai ia berbicara Asito malah memotongnya dan bertanya Kau ini bicara apa? Bukankah masa emasmu itu sekarang? Sontak Siba terkejut mendengar hal ini Oke itu semua yang bisa saya sampaikan disini Saya lanjut lagi aja di video berikutnya ya Jangan lupa cek juga video saya yang lain Terima kasih banyak Dan sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi